Intro Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Yang saya hormati Profesor Edwin Suwani Khamid Atau Pak Rektor Universitas Budi Amantara Yang sebelumnya sudah menjadi Rektor, berapa berdua ini? Karena tersektif, karena di IUD, ya 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 Yang saya hormati Bapak Keli Indra Suryono Dekan Fakultas Hukum Universitas Budi Amantara Dan Bapak Ibu Dekan Bonsen yang hadir pada kesempatan siang hari ini Dan juga kepada yang masih sangat muda, tetapi berdua dosen, tidak nampak Kecuali badannya, kalau masih mau pakai batu begini, ya ya mungkin Bapak Muhammad Fikri Alam, S.A.N.F.A. Selaku salah satu dosen di Universitas Budi Amantara Dan yang saya hormati saya banggakan Kawan-kawan semua, mahasiswa Universitas Budi Amantara Tepuk Jakarta Yang diperlihatannya yang harus kita banggakan Dibilih sejak tahun 1982 Semoga dengan adik-adik mahasiswa yang sekarang ada Yang diperlihatannya akan menuju Universitas Budi Amantara Yang semakin terpemukan dan berkeserah Saya merasakan kemungkinan saya sebagai anggota MPNRI Posisikan saat ini adalah Saya sebagai anggota Komisi 10 Yang mempunyai pendidikan kebudayaan Pemudaan olahraga, pariwisata, perpusataan nasional Dan empat Sudah semua ya? Pariwisata Menteri Pak siapa? Bila lihat semua Menteri saya Bisa utama Tadi ada Menteri Pendidikan dan Budayaan Sudah disebut Dikatamnya ada dikti Pak Nade Yang juga baru saja atu bisulangan saya kritik Bagaimana mungkin berdiorai Setelah berdiora kritiknya memuatannya Kalau saya kritiknya tampilannya dulu dah Masuk hari di pelantikan pakai jean Baru berbagian di atas Lalu sepatunya Sepatu gratis Yang tidak mencertinkan Berbudaya menurut kamu Orang boleh seenaknya mengatakan Pakai tidak aku diri anggota bisinya Tapi menurut kita tidak Karena kita adalah bangsa yang berbudaya Berbicara pakai Kita mencapinkan siapa? Saya selalu mengatakan Boleh kita mempunyai pandangan Untuk melangkah maju Dan melakukan kerobosan untuk itu Untuk maju Tetapi ketika melakukan kerobosan Harus jelas Jelas apanya Caranya harus jelas Arahnya harus jelas Caranya juga harus jelas Sehingga kita akan mengetahui dunia pendidikan kita Seberatus tahun ke depan akan seperti apa Tapi betul yang dikatakan Bapak Rektor Ketika sekarang berbicara Tidak adanya baris besar Tidak ada negara Maka yang terjadi Setiap ganti pimpinan Ganti aturan Tidak ada pergantian presiden Cepertanya keumpulan Berlus desses mengejawab Tidak ada pergantian sex Tersebut Arahnya yang kemudian kemenangan NPR dalam menetapkan GBHN menetapkan GBHN atau gara-gara sebesar hal luar negara dihilangkan, tidak lagi ada dalam salah satu kemenangan yang harusnya menjadi ketugasan dari anggota NPR RI yang waktu itu sebagai lembaga tertinggi negara kita coba lihat kemenangan NPR sebelum aman jemen ada yang operasional atau tidak? Mas Agung kemenangan NPR sebelum tangguh kemenangan NPR sebelum aman jemen Bapak Ibu yang saya tarangkan saya menjadi anggota legislatif sudah 21 tahun 5 tahun pertama menjadi anggota DPR RI Kabupaten Sreman kemudian 5 tahun berikutnya menjadi anggota DPR RI Provinsi 5 tahun lagi menjadi anggota DPR Provinsi menjadi 10 tahun lalu menjadi anggota DPR RI 5 tahun 20 tahun ditambah saat ini saya menjadi anggota DPR RI sehingga betul untuk kita memahami bagaimana kemudian kalau kita berbicara soal akan ada tujuan negara ketika kita tidak punya hal luar negara yang hal luar negara itu mestinya diraksanakan oleh seluruh pemimpin bangsa ini tidak bisa ketika kemudian hanya berbicara soal visi-misi presiden gubernur dan wali kota dan bupati karena visi-misi bisa berbeda bahkan tidak terangkai antara visi-misi presiden dengan visi-misi gubernur dan wali kota tidak terangkai mereka punya visi-misi sendiri bahkan ada visi-misinya itu sekedar untuk elektora betul atau tidak? sekedar untuk mendapatkan perolahan sumara yang tinggi sehingga mereka yang menjadi pemimpin ini ketika menyandakan visi-misi bicaranya adalah bicara kepertingan elektora tidak bicara kepertingan bangsa dan negara dulu ada yang namanya GBA saat ini bukan GBA namanya apa itu? ingat? ada yang tahu? yang tahu pasti Pak Duda kalau dulu ada negara bisa ada luar negara sekarang yang di dokter jadi presiden gubernur dan wali kota bupati adalah RPJP dan RPJR rencana pembangunan jangka panjang nasional untuk presiden rencana pembangunan jangka menengah yang lima tahunan untuk presiden dan kalau di daerah namanya RPJFD sehingga kalau dikatakan ganti pemimpin ganti rencana pembangunan ya lima penggirnya RPJFN RPJFD-nya itu berdasarkan visi-visi bukan berdasarkan gaiden bukan berdasarkan haluan negara yang siapapun pemimpinnya tidak akan pernah bisa menggantikan arah dan tujuan pembangunan ini walaupun pembangunan sudah-sudak ada yang masukkan tidak boleh serta lalu teknis di dalam garis besar yang berbeda karena terlalu teknis tidak akan bisa mengikuti perkembangan jangka maka harus terlalu semenuruh waktu itu akan menjadi persoal perkembangan maka lebih itu pada negara yang besar misalnya tujuan pendidikan 100 tahun ke depan akan menjadi abad paling misal sekarang seperti ini kedepan akan seperti abad dengan kondisi seperti ini paling misal tak boleh berkembang tetapi satu yang tidak boleh dilupakan maka budaya tidak boleh dilakukan dengan masyarakat misal seperti ini pariwisata budaya berkembang tetapi tidak berbicara semata-semata yang berbicara untuk kepentingan sekelompok orang yang menghasilkan untuk keuntungan tetapi bagaimana berbicara pariwisata yang menjadi tulang umum perekonomian kita akan memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat yang terutama di titik-titik destinasi pariwisata yang ada itu baru berbicara Pancasila karena berbicara Pancasila berbicara tidak boleh ada kompisahan di antara sesama anak bangsa yang miskin semakin miskin yang ada semakin keadaan itu kompisahan tidak boleh ada perhinaan sesama anak anak bangsa itu sudah tidak Pancasila tidak boleh kemudian kita memperawal yang miskin atau orang yang berada di titik-titik di bawah sederhana untuk kepentingan sekelompok orang di dalam memperkaya diri sendiri jadi apa itu yang saya hormat kita lihat kemenangan NPR sebelum amendement slide dekatnya ini ini pendapatan 1945 asli saya buku sampai letak karena yang saya bawa supaya saya tidak sangat pasangnya itu tidak apa-apa maka saya apresiasi kepada dengan segala peraturan saya saya menghasilkan adik-adik tersebut yang akan akan di depok kanan dari dunia saya dibolak oleh Allah 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 adik-adik adik adik sudah pernah punya buku seperti ini Pak? undang-undang dasar dibaca 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 Alhamdulillah jadi disini disini empat kali perubahan jadi perubahan pertama perubahan dua nah ini asli kemudian kemudian untuk amandemen adalah menetapkan undang-undang dasar kemudian menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara namanya di dalam undang-undang dasar bukan garis-garis besar garis-garis besar haluan negara tetapi garis-garis besar daripada haluan negara sehingga daerah bom karno namanya yang pertama sebenarnya bukan GBA tetapi pola pembangunan semesta berencana agak berbeda penerapannya GBAI daerah bom karno dengan GBAI daerah suharto pola pola pembangunan semesta berencana yang bom karno menetapkan kepada haluan negara untuk seluruhnya artinya eksekutif bagaimana langkahnya berbeda bagaimana legislatif bagaimana berbeda dengan laluan negara yang kemudian GBAI daerah paham lebih kepada persoalan mengenai program-program pembangunan semesta tetapi tidak kepada arah pembangunan secara keseluruhan dan menjadi gaire di seluruh komponen komponen paham yang ada bapak ibu yang saya berbicara ketika kemudian kita juga berbicara memilih presiden dan paham presiden jadi kalau dulu gue sih ngalaminin bupati kalau bupati dulu pilihannya tidak cobrosan tahun 99 gue sih menjadi anggota DPRD di Sleman tidak cobrosan tapi yang nyobros hanya anggota DPRD ini lalu banyak yang protes kira-kira kalau yang minah abota DPRD akan berpotensi korupsi abota DPRD akan punya banyak duit saya harus pilih pilih oh ya ini banyak yang tidak tidak sesuai banyak yang dimuasai jadi 99 pemilihan bupati Sleman kita dituruh dituruh masing-masing ada yang butuh rumah saya yang lebih murah hidup karena pilihannya dari gedung DPR turun hidup karena waktu saya kondus DPD DPD daerah istimewa Yogyakarta yang butuh tidak hanya 1-2 banyak yang berkata bermobil-mobil dikatakan ibu terima berapa sehingga terapusnya ibu terima berapa saya katakan kebetulan saya pernah menerima seseng kondisi korek jadi dianggapnya tapi mungkin juga ada mungkin lalu kemudian ada untuk berubah tidaklah dipilih oleh presiden dan tidaklah dipilih oleh anggota DPR atau DPRT untuk Kabupaten atau DPR MPN ketika presiden tetapi melalui pemilihan umum saya selesai soal pemilihan umum karena saya mengikuti 4 kali 5 kali dan Alhamdulillah jadi terus soal itu di pulau saya 5 kali saya maju sebagai anggota yang pertama nomor kurut yang kedua masih nomor kurut nomor kurut ini orang mengatakan itu akan terjadi KKN di internal tetapi sekarang lihatlah dengan sistem pemilu yang seluruhnya masyarakat yang nyobrol apa yang terjadi bapak benur iya betul-betul bapak benur kawan makan kawan ya sudah diampu oleh kawan yang satu kawan yang kawan-kawan 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 kita tahu orang akan bisa kita angkatkan untuk mendapatkan bantuan dalam berusaha melalui uang-uang yang seperti itu betul tidak? kita itu kita itu kita itu buat saya dapat harus berapa? barangku tidak sebanyak yang lainnya kalau banyak saya karena saya sudah income lebih mudah dana-dana yang saya terima itu langsung saya gunakan untuk penuh dengan masyarakat program juga sudah banyak tapi banyak kan ketika orang-orang yang baru mencalorkan gini masuk jadi kabupaten saja ini makal ya habisnya hampir 2M menjadi kabupaten habisnya hampir 2M perusahaan berusaha 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 kecuali secara ekonomi memang mereka sudah kokoh DPR tadi kan habis 40M lah jadi WSI berapa kali untuk 42M serangga ya jadi kita gambarkan itu sebenarnya maksudnya dari Pak Kaveh dari korum rektor bahwa ketika kita kalkulasi uang yang digunakan untuk kampanye dari 2M oleh pemerintah lalu ABD sesungguhnya bisa lebih manfaat jika uang tersebut bisa digunakan untuk peningkatan kesehatan masyarakat mungkin bisa membuat BPJS tidak perlu naik betul ya ada anggota BPJS? semua yuk enggak? semua BPJS pas satu kali ini mahasiswa BPJS bayar sendiri atau penerima bantuan indoran? dan sendiri jadi kemarin berapa bayarnya? 25Rs per bulan sekarang mau nanya yak malah kaya cuma kalau kemarin tapi kalau terbual tapi itu tugaskan kemudian yang ketiga memilih presiden kapalut kesehatan yang keempat memberhutupan agar jadi dengan peningkatan ini seolah terdiri kemenangan yang tidak ada batas karena MPN sudah kemudian mempunyai kemenangan untuk berubah Undang-Undang Dasar 1945 dan berubah kemenangan yang kemudian dilakukan perubahan yang saat ini undang-undangnya sudah ada Prof Kailan dan UGM, kemarin karena kami baru saja berdiskusi dengan 3 profesor Prof Kailan, Prof Afrik, dan Prof Siti Subro Bapak mengatakan, yang seperti menyambungnya disampaikan Bapak Rektor Undang-Undang Dasar yang sekarang ini bukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Bahkan di dalam papanan yang ada di dalam perusahaan-perusaha yang menyebutkan Undang-Undang Dasar ini adalah Undang-Undang Dasar 2002 Bagaimana? Apa alasannya? Terang-terang di sebelah, sampai kita kaget cemur 1. Undang-Undang Dasar dari Indonesia 2002 tidak sesuai dengan maksimal Pancasila 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 adalah sumber dari segala sumber buku Lalu mengatakan lagi, Undang-Undang Dasar 2002 tidak lagi mencerminkan bilik ratu undalika Yang terakhir dia ada dengan MPA semua Ada tiga pulang pula NKM pada pengajian dan beliau apa yang disini Dan yang paling kering terakhir Nomor 7 adalah Undang-Undang Dasar 2002 membukarkan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 Sebenarnya artinya, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Rektor Forum Rektor Indonesia sudah lama memberikan masukan Termasuk yang sudah dilakukan oleh Pak Rektor Pak Edusologi Kamu Secara khusus sudah disampaikan menginginkan adanya kembali hal luar negara Berikutnya kita lihat kemana MPA suka MPA tidak lagi lembaga ketiga MPA tidak lagi lembaga ketiga Tidak keren seperti ini dulu Dengan pertanyaan pasti ingat Kalau ada aja pasti ingat Anggota DPD-nya bukan seperti sekarang DPD-nya itu dulu adalah Kutusan Golomat Dan Kutusan Daerah Kalau sekarang Perkompensi berapa? Empat Sekarang anggota DPD itu perkompensi empat Bahkan kemenangan DPD pun Kemana kemenangan 3.1 dikatakan Kalau kemenangan hanya seperti ini Punya kemenangan undangkan bisa diserahkan DPN Terus punya soal pengenangan diserahkan DPN Tidak punya kemenangan untuk menentangkan apapun Dengan tegas kemenangan lebih baik dibubarkan DPD itu Karena tidak ada kemenangan sama sekali Yang kemudian mampu membuat regulasi Peraturan perundangan kita Yang bisa seperti yang aspirasi diterima oleh DPD Adanya aspirasi diterima dibahas DPD Lalu pada DPN Saya mempunyai rancangan undang-undang Yang diserahkan kepada DPN DPD Pada itu masuk ke prolegnas Saya kemudian juga Fakir ketua praksi Bidang legislasi Saya ini yang buta bangga Tapi pembimbingan praksinya saya masuk ke Bidang legislasi Kemarin bahas prolegnas Pada ketika DPD ingin memasukkan beberapa Tangan undang-undang masuk prolegnas Itu pun sangat tidak mudah Akhirnya hanya lolos satu prolegnas 2020 Plus empat Masuk prolegnas lima tahun Dan itu pun harus dengan Penjelasan yang harus kita lihat sekarang Bapak MPR yang saya hormati Ketika kemenangan MPR kasih nama dan dunia seperti ini Jadi buku terakhir disini Sampai dengan amalan yang terempat Kuninya kemenangan MPR ini adalah MPR mengubah dan menetapkan undang-undang dasar Kita bersyukur ketika MPR menggunakan kemenangannya Untuk merubah dan menetapkan undang-undang dasar Ada penekanan yang tidak boleh Ada komputer yang tidak boleh dilakukan Yaitu Merubah Pembukaan undang-undang dasar 45 Tidak boleh Kemudian merubah bentuk negara Entah bentuk negaranya Negara kesatuan Republik Indonesia Tidak boleh dirubah Merah putih sebagai perdera Nah Ketika merubah dan menetapkan ini Juga ada perusahaan Silahkan nanti kita belajar Berat Dua per tiga Hadir Dari dua per tiga yang hadir Lebih dari 50% Setuju Gitu Nah sekarang Yang ketiga Kalau belum melantik MPR hanya dapat memilih yang kemarin Yang ini Memperhentikan presiden Melantik presiden Melantik presiden Dan pakai presiden Tidak melantik sebenarnya Yang melantik juga berdua Mahkamah Agung DPRnya yang menyaksikan MPRnya yang menyaksikan Bersama Terima kasih.